selamat menikmati simak videonya sampai habis dan jangan lupa dukung selalu channel kacong kreatif oke teman-teman ini adalah kompor rinai jadi rinai tipe RI712BGX jadi teman-teman bisa melakukan cara ini di kompor apapun yang teman-teman memiliki ketika memiliki kendala seperti ini ya teman-teman ini saya contohkan seperti itu jadi teman-teman apabila memiliki kendala seperti itu jangan panik ya teman-teman otomatis jangan panik teman-teman pun bisa servis mandiri di rumah dengan cara seperti ini nah ini seperti ini kendalanya teman-teman otomatis kalau misalnya orang awam pasti takut ya dijamin pasti takut kalau misalnya orang awam apabila mengalami kendala seperti ini ya teman-teman ya nah caranya seperti apa caranya seperti ini teman-teman ya ini teman-teman angkat dulu ini diangkat dulu semuanya dan ininya covernya atas dibuka apabila teman-teman bisa dibuka ininya ya apabila tidak bisa dibuka teman-teman bisa lewat dari bawah ya apabila cover kompornya tidak bisa dibuka saya taruh dulu covernya jatuh nah jadi apabila sudah terlihat seperti ini dan apabila teman-teman kompornya tidak bisa dibuka seperti ini teman-teman bisa melalui bawah disininya ya nah caranya seperti apa yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah satu ini menyetel yang namanya setelan angin di bawah sini ya nah ini setelan angin di bawah sini ini bisa untuk pertama api merah kedua teman-teman apabila mengalami bunyi blep-blep ketiga kompor yang tidak bisa hidup ya dihidupkan tapi apinya langsung mati ya nah jadi teman-teman bisa untuk disetel di tempat udara sini ya setelan udara sini oke saya akan contohkan nah ini sudah saya ini sebelum disetel seperti ini teman-teman apabila belum disetel nah ketika sudah disetel ini boleh ke kanan atau boleh ke kiri teman-teman nah nah jadi seperti ini ya teman-teman ya tidak bunyi blep-blep lagi tapi dia kendalanya yaitu apinya tidak beraturan atau tidak biru lagi ya nah ini antisipasi untuk keadaan darurat ya apabila teman-teman masak malam hari ketika mengalami kompor seperti ini teman-teman bisa melakukan seperti ini ya kedua yang harus teman-teman lakukan adalah memeriksa kuningannya ini ya ini panas masih teman-teman ya ini saya menggunakan tang dulu panas panas nah ini ini teman-teman periksa ya ini namanya kuningan otomatis kalau lama-kelamaan dia pasti akan melengkung atau cembung ya jadi tidak presisi lagi dengan tempat pengapian sini ya atau ada yang bocor di daerah sini atau disininya sudah tidak pas maka akan terjadi seperti itu ya ini saya contohkan di sebelah kompornya nah ini saya contohkan ini api keluar dari sini ya ini api keluar dari tengah-tengah situ teman-teman nanti saya ambil ini nah ini keluar apinya dari sini ya dari tengah-tengah sini ya tetapi dia tidak bunyi dan pengapian masih rata masih rata berarti masih aman untuk digunakan ya nah tetapi apabila teman-teman mengalami kendalanya bunyi itu sudah tanda-tandanya kuningannya sudah mulai rusak ya nah bisa teman-teman cek di sini ya ini sudah cembung ya teman-teman ya dan ketika dipasang ke tungkunya saya pasang dulu panas teman-teman nah ini apabila saya pasang di sini dia tidak rata lagi ya dengan cerobong pengapiannya atau di sini sudah membuka parah ya nah kalau ini kan masih bisa digunakan karena bocornya hanya sedikit di daerah sini tempat kuningannya tetapi yang ini lebih parah karena cembungnya ini sangat parah ya jadi antisipasi keduanya teman-teman wajib mengganti kuningannya ya ini saya contohkan ini saya membawa kuningan yang baru ya ini modelnya ada tipe ini kan Rinnai kuningannya tipe turbo kalau yang seperti ini dia tipe turbo yang ini dia tipe BGX untuk pengapian sih saya bagusnya sih yang seperti ini teman-teman dan lebih awetnya yang tipe seperti ini apabila teman-teman memiliki kompor BGX seperti ini ya atau memiliki kompor turbo seperti ini teman-teman beli yang model seperti ini aja biar lebih awet dan tahan lama tapi apabila tidak ada bolehlah menggunakan yang seperti ini tapi diusahakan jangan yang tipis ya diusahakan jangan yang tipis ya karena kalau misalnya tipis palingan ya paling lama 5 bulan ya lebih baik beli yang tebal sekalian ya dikarenakan ini tempatnya api karena kalau kuningan sering kena api terus menerus otomatis cepat yang namanya cembung atau rusak ya oke ini langsung saja kita pasang saya angkat dulu ininya nah ini saya pasang dengan pengapian yang baru ya nah masangnya juga harus benar-benar rata ya teman-teman ya oke kita langsung coba oke ini merah ya teman-teman ya nah tinggal teman-teman setel di bagian tempat pengapiannya tempat ininya nah ini kurang rata kita ratakan lagi di bagian sininya kurang rata nah jadi harus diratakan betul-betul ya teman-teman ya apabila dia kurang rata maka seperti itu teman-teman nah ini saya ratakan dulu saya skip dulu ya teman-teman oke teman-teman ini sudah saya rapatkan dan saya sudah bersihkan juga ya biar sekalian bersih ya tempat pengapiannya dan serobongnya di dalam sini ya karena kotorannya disini banyak tadi ya di dalam sininya nih teman-teman dalam serobongnya oke langsung saja kita coba setelah kita mengganti kuningannya ya nah ini apinya rata dan besar lagi ya teman-teman ya jadi kendalanya yaitu di kuningannya sudah berkendala ya tapi apabila teman-teman untuk sementara waktu tidak diganti kuningannya ya teman-teman harus disetel tempat anginnya disini ya tetapi kekurangannya adalah apinya nanti bisa merah dan gosong ke pancinya teman-teman oke nah jadi gantilah kuningannya karena kuningannya ini sudah lama juga ya kompornya aja usianya kurang lebih hampir antara 3 sampai 5 tahun ya nah jadi harus diganti ya sesuai dengan penggunaannya oke semoga bermanfaat ilmu kacong kreatif ini dan jangan lupa dukung selalu channel kacong kreatif dengan cara like, komen apabila teman-teman ada pertanyaan dan subscribe bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan ilmu yang bermanfaat lainnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati